Menurut saya, yang penting itu adalah bahwa kepastian dan kejelasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 2020 itu. Dimana kan sendiri sudah diatur bahwa BI diperbolehkan untuk membeli sun di pasar perdana misalnya. Nah, di situ memang belum diatur. Dengan tingkat sungguh berapa. Nah, ini yang saya kira akan dilakukan dengan berbagai koordinasi antara otoritas fiskal dan otoritas moneter. Tapi saya kira dalam konteks sekarang ini adalah yang penting itu kejelasan dan kepastian itu. Dan dalam Perpu sendiri kan sudah dijelaskan bahwa itu akan defisit yang akan di lebih dari 3 persen itu, itu diperbolehkan sampai tahun 2022. Dan juga dengan demikian keharusan BI untuk membeli di pasar perdana juga berlaku selama 3 tahun itu. Itu yang harusnya menjadi pegangan saya kira kita semua. Dengan demikian, pepasang itu bisa memahami bahwa ini kebijakan akan berlangsung selama setidaknya atau paling maksimal selama 3 tahun itu. Apakah Anda melihat mekanisme burden sharing ini sebagai starter point yang sangat bagus untuk memulai realisasi sinergi kebijakan moneter dan fiskal? Karena kebijakan moneter dan fiskal kali ini memang tujuan utamanya adalah paling tidak untuk bisa meminimalkan kontraksi ekonomi Indonesia. Perspektif Anda Pak Fadil? Ya, saya kira betul gitu ada bahwa sekarang dengan adanya skema burden sharing ini menunjukkan bahwa baik otoritas fiskal maupun otoritas moneter itu bekerja sama dengan baik dan masing-masing itu mengakomodasi gitu kan dan kebijakan ini menjadi suatu kebijakan yang sifatnya itu sinergis dan terintegrasi dan itu ditujukan untuk agar kita bisa menyelamatkan atau menghindari dari konstruksi perekonomian secara lebih mendalam lagi gitu. Nah, jadi saya kira ini yang justru disambut baik oleh pasar dan ini juga akan dilakukan oleh berbagai negara gitu karena memang keadanya itu ekstraordinari. Nah, yang saya kira menjadi persoalan itu adalah kalau misalnya ada upaya untuk kemudian ingin melakukan hal yang berlebihan gitu loh terkait misalnya dengan independensi bank sentral misalnya. yang ini yang kemudian memberikan ini sinyal yang saya kira kurang baik bagi pasar dan itu kan sudah terjadi ya, sudah terbukti bahwa dalam 2-3 minggu terakhir ini kan rupiah itu mengalami pelemahan ya dan ini salah satunya disebabkan oleh sinyal yang dikirim itu ya bahwa ada upaya untuk ke arah pengurangan independensi itu dan kemudian juga mungkin ada beberapa faktor lain terkait dengan penanganan COVID itu sendiri gitu ya. Baik Pak Asan. Baik Pak Asan.